Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat youtube sekalian semuanya dimanapun anda berada Jumpa lagi di channel saya Review Albani Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-temanku sekalian semuanya Bagaimana cara remote mikrotik menggunakan layanan tunnel.web.id Seperti di video sebelumnya saya sudah sharing bagaimana cara registrasi pada situs web tunnel.web.id Dan juga di video itu saya sudah sharing bagaimana cara membeli koin dan berlangganan layanan VPN remote Maka dari itu untuk melengkapi video sebelumnya Di sini saya akan sharing bagaimana cara remote mikrotik menggunakan layanan tunnel.web.id ini Pada kesempatan kali ini saya menggunakan routerboard mikrotik RB3011 Dengan keterangan sebagai berikut yaitu untuk ether2 saya tanam IP internet Menggunakan IP 192.168.13.13 Nanti untuk IP one atau IP internet ini tinggal disesuaikan dengan IP internet teman-teman masing-masing Lalu untuk port winbox RB3011 disini saya sudah ganti menjadi dari port defaultnya yaitu 8291 Saya ubah menjadi 8297 Langsung saja untuk menghemat waktu kita melanjutkan videonya ya teman-teman Terlebih dahulu kita buka situs tunnel.web.id nya disini saya sudah melakukan pembelian koin sebesar 2000 koin Dengan jumlah port forwarding nya yaitu 1 port Lalu untuk server host name nya yaitu id05.tunnel.web.id Dengan server IP nya yaitu 20.69 Nanti IP ini juga bisa kita gunakan untuk meremote layanan VPN kita Jadi server mikrotik nya bisa kita gunakan remote menggunakan ini ya teman-teman Kemudian untuk lokal IP nya yaitu 10.5.0.64 Nanti IP ini akan kita tanam pada NAT di server mikrotik kita Lalu lokal gateway nya yaitu 10.5.0.1 Karena disini saya menggunakan port 8297 Maka kita akan menambahkan port 8297 Jadi untuk teman-teman yang tetap menggunakan port 8297 Pada router board mikrotik nya Tinggal menambahkan pengaturan seperti yang saya akan terapkan kali ini ya teman-teman Karena saya menggunakan port 8297 pada mikrotik saya Maka saya tambahkan lokal port nya terlebih dahulu Caranya kita scroll ke bawah Kita menuju ke tambah port ini Lalu pada lokal port disini kita isikan Lokal port yang akan kita arahkan ke port mikrotik kita Disini saya tambahkan port 8297 Lalu kita tekan tambah Oke sukses Oke disini terdapat penambahan lokal port nya ya teman-teman Yaitu port 8297 Dan public port ini merupakan public port yang akan kita gunakan Untuk meremot server mikrotik kita Oke langsung saja disini caranya Kita masuk ke script openvpn disini Kita akan meng-copy script ini Lalu kita akan paste kan ke router board mikrotik kita ya teman-teman Langsung saja disini kita copy semua Kita copy saja Lalu kita simpan di notepad plus plus kita Atau notepad biasa kita ini Kita simpan disini saja Kemudian kita beralih ke router board mikrotik kita ya teman-teman Oke langsung saja disini saya masuk ke router board RB3011 saya ya teman-teman Oke disini terlihat saya menggunakan RB3011 UIAS ARM Lalu kita cek pada interface disini Pada interface belum ada penambahan VPN apapun ya teman-teman Dan terlihat disini untuk port ether 1 nya saya disable Karena port ether 1 nya error Lalu kita cek pada IP address nya disini Saya menggunakan IP internet nya yaitu 192.168.13.13.13.24 pada ether 2 Nanti untuk IP internet ini tinggal disesuaikan dengan IP internet sesuai dengan topologi jaringan teman-teman masing-masing Kemudian langkah selanjutnya Langsung saja kita open new terminal Kita pastikan atau kita tempel script yang sudah kita dapatkan dari situs tunnel.web.id nya ya teman-teman Langsung saja disini kita klik paste Maka secara otomatis terdapat penambahan open VPN client dengan nama tunnel14501 Kemudian disini pada IP address juga terdapat IP dynamic yang didapatkan secara otomatis dari server tunnel.web.id nya Kemudian langkah berikutnya Supaya router board mikrotik kita bisa di remote Caranya kita tinggal menambahkan NAT pada firewall ya teman-teman Caranya kita masuk ke IP Lalu kita menuju ke firewall Lalu kita masuk ke NAT Pada NAT ini kita tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman Kita klik tanda plus disini Lalu pada general untuk chain nya disini kita arahkan ke dst NAT Kemudian pada dst address disini kita isikan IP yang kita dapat dari situs tunnel.web.id nya Langsung saja kita cek pada situs tunnel.web.id nya ya teman-teman Kita cek pada info akun IP ini yang kita akan kita gunakan yaitu local IP ini ya teman-teman Yang akan kita tanam pada NAT Pada router board mikrotik nya Ini kita copy saja Kita salin Lalu kita masuk ke NAT Dst address disini kita paste disini saja Atau IP ini bisa kita ambil Kita dapatkan dari IP address ini ya teman-teman Caranya kita masuk ke IP address Ini IP dynamic yang didapat dari situs tunnel.web.id nya Ini IP ini yang bisa kita manfaatkan Kita copy saja yang ini Sama saja ya teman-teman Kemudian untuk protokol disini kita isi TCP ya teman-teman 6 TCP ini Lalu untuk dst port disini disesuaikan dengan port router board mikrotik teman-teman masing-masing Caranya kita masuk ke IP Lalu kita cek pada service Services disini disini terlihat untuk port winbox saya yaitu 8297 Tinggal disesuaikan dengan port winbox teman-teman masing-masing Lalu disini untuk dst port nya kita isi 8297 Kemudian untuk in interface disini kita arahkan pada tunnel 14501 ini ya teman-teman Kemudian kita beralih ke action Pada action disini actionnya kita arahkan ke dst nut Lalu untuk to address disini kita isi IP address internet lokal kita ya teman-teman Dalam kesempatan kali ini saya menggunakan IP 192.168.13.13 Nanti untuk IP ini sekali lagi tinggal disesuaikan dengan topologi jaringan teman-teman masing-masing Lalu saja disini Untuk to address nya saya isi IP lokal internet saya Kemudian pada two ports disini kita isi 8297 Disesuaikan dengan port winbox teman-teman masing-masing Kemudian kita klik play kita klik ok Oke sampai saat ini seharusnya router bot mikrotik kita bisa diremote dari jaringan luar Langsung saja disini untuk meremotenya kita copy terlebih dahulu Public port ini ya teman-teman yang ini kita copy Ini merupakan IP yang akan kita gunakan untuk meremote mikrotik kita dari jaringan luar Kita copy terlebih dahulu Kita hapus saja ini Kita copy disini Oke untuk pembuktian saya akan hubungkan laptop saya ke jaringan handphone saya Tethering handphone menggunakan jaringan provider ya teman-teman menggunakan kartu tree Mudah-mudahan sinyal provider pada jaringan patu tree saya bisa maksimal Atau kalau enggak kita coba tes menggunakan jaringan lokal saya terlebih dahulu ya teman-teman Apakah bisa coba kita cek Kita paste disini Apakah bisa menggunakan jaringan yang sama Oke sudah bisa ya teman-teman Untuk remote menggunakan jaringan lokal yang sama Disini langkah selanjutnya saya akan coba menggunakan tethering hp saya Menggunakan provider tree kartu tree Oke teman-teman saya aktifkan terlebih dahulu Tethering pada hp saya ya teman-teman Kita nyalakan dengan nama hotspotnya yaitu pekalongan Ini ya teman-teman pekalongan Oke saya coba hubungkan laptop saya ke SSID pekalongan ini Coba saya pancing dengan ping google apakah maksimal ya teman-teman Oke lumayan bisa untuk remote Kita coba langsung saja Kita remote ya teman-teman Kita remote menggunakan VPN tunnel.web.id Apakah bisa bismillahirrahmanirrahim Oke ternyata bisa ya teman-teman Server 3011 pandangan saya RB3011 UIAS ARM Oke berhasil Oke teman-teman demikian Bagaimana cara Remote mikrotik menggunakan layanan Tunnel.web.id pada kesempatan kali ini Apabila teman-teman ada pertanyaan Teman-teman silakan bertanya di kolom komentar Akhir kalam Bila itu Fikwal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Terima kasih.